Kenapa reklamasi? Karena kita mau mencegah banjir. Ya kemarin-kemarin kemana bos? Dan sekarang ibarat meluda, dia menelan ludanya kembali. Itulah seorang anis. Karena hanya pintar bermain kata-kata. Ya lah, udah yang namanya wakil itu kan serok. Jadi mesti ngerti lah. Jadi mau lihat dia bagaimana? Wah, begitu-begitu aja. Emangnya Sandiaga Uno gimana waktu wagup? Ya begitu-begitu aja kok. Halo para penonton TagarTV. Terima kasih untuk tetap setia bersama dengan kami. Berbincang-bincang dengan berbagai narasumber kami. Dan tentu yang pasti kita selalu membahas kasus atau topik yang sedang hangat trending. Baik di internet maupun di sosial media. Nah kali ini kita sangat beruntung. Karena masih ada kasus yang masih hangat dibahas di berbagai platform. Yaitu tentang reklamasi ancol. Yang disetujui oleh Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan. Dan kali ini kita berhasil mengundang narasumber kita yang sudah sangat terkenal. Beliau adalah politikus dari PDI Perjuangan. Bapak Ruhut Sitompul. Halo Bang Ruhut, apa kabar Bang? Halo, selamat malam. Raja Ku Girsang. Saya sahabatnya Junifer dan Junimar Girsang. Iya Bang, itu Bapak Tua saya. Oh iya. Bang kita mulai pertanyaan pertama. Karena kita tahu selalu Bang Ruhut ini sangat kencang menyuarakan tentang reklamasi. Yang kita ketahui di zaman Pak Aok itu juga ada reklamasi 17 pulau. Dan itu semua diberhentikan oleh Pak Anies Baswedan ketika sekarang menjabat sebagai Gubernur DKI. Namun belakangan muncul lagi ada rencana untuk 35 hektare dan 120 hektare di pantai utara Pak. Di ancor, di reklamasi ancor. Bagaimana Bang Ruhut melihat hal ini? Ya, jujur saja kalau bicara Anies Baswedan, salah satu yang saya lihat kemarin waktu rame pilkada itu yang menjadi jualan beliau. Seperti orang yang paling hebat menolak reklamasi. Dia lupa sejarah reklamasi itu. Dari zaman Orde Lama, Orde Baru itu sudah bicara reklamasi. Saya kaget seorang Gubernur baru kemarin ngomong. Kenapa reklamasi? Karena kita mau mencegah banjir. Ya kemarin-kemarin kemana bos? Semua itu masalah mencegah banjir udah disampaikan. Di sinilah. Dan sekarang ibarat meluda, dia menelan ludanya kembali. Itulah seorang Anies. Karena hanya pintar bermain kata-kata. Dia lupa. Ini era reformasi. Rakyat semua sudah sangat cerdas. Sekarang pelan-pelan para pendukungnya juga sudah mulai meninggalkan dia. Kalau kita lihat di media sosial. Yang selama ini pasang badan sama dia. Akhirnya termasuk nelayan-nelayan yang ada di Ancol itu. Mereka kecewa. Dan saya tahu pimpinan nelayan waktu saya di TV One, saya diundang. Mereka kan gimana sekali kan? Saya bilang, saya ngerti kenapa kalian kecewa. Karena kalian semua kemarin tidak ada milih Aho. Karena terpancing emosi kalian oleh kompor-kompor meleduk dari pendukung. Anies termasuk Aniesnya. Lengkap dong catatan semua. Eh sekarang saya nggak pernah menolak. Gimana pidatonya begitu? Itu yang saya katakan ya. Seorang pemimpin, saya ingin menyampaikan. Pemimpin itu yang didengar, yang diingat oleh rakyat omongan cakapnya. Kata anak medan cakapnya. Jadi tolonglah. Itu yang saya katakan. Sekarang kaitan dengan reklamasi. Anies ini yang dikatakan. Mulutmu, harimauamu. Bukan hanya reklamasi. Banyak janji-janji politik dia yang nyatanya tak ada yang dia penuhi. Mau daripada rumah susun menjadi rumah lapis. Belum lagi yang lain-lain. Bantuan ini, bantian ini itu tidak jelas. Bahkan formula E. Rame diberkuncingkan. Mengenai GP. GP yang ratusan miliar itu. Wah ini masih panjang nih sejarah Anies nanti. Saya ingin mengatakan seorang gubernur. Sama dengan presiden. Presiden itu tidak bisa hanya jalan sendiri sebagai eksekutif. Harus bersama-sama. Lembaga-lembaga lainnya istimewa, legislatif. DPR, MPR. Ini sama Pak Joko Widodo, ini sangat dijaga presiden kita yang ketujuh. Tapi, Anies kan jelas sekali. Waktu awal-awal dia dengan bangganya mengatakan reklamasi ancor. Sahabat-sahabat kita yang ada di DPRD. Kebetulan ketuanya juga dari partai saya kok. Dari PD Perjuangan. Mereka kaget-kaget. Tolonglah. Termasuk yang dibilang Sili tadi. Pak Giresang tadi. Berapa pulau yang direklamasi itu. Ya, nyatanya pelan-pelan sekarang dia keluarin. Ya, waktu menyegelnya banyak wartawan ya. Waktu memberi izin bangunan, diem-diem. Ingat, 15% yang dari Aho. Ini sekarang nggak jelas nih. Ya, Aho itu jelas semua. Hitam di atas putih. Nah, ini sekarang gimana? Termasuk sekarang yang lagi rame. Ya, sudah rame-rame. Udahlah berhentilah menjual agama itu nggak baik lah. Tahunya sekarang, oh nggak, itu sekarang mau bikin tempat ini ya. Berkaitan dengan keagamaan. Ingat loh, ideologi kita Pancasila ya. Kalau memang itu mau dibikin bukan hanya satu agama. Agama yang diakui di Republik Indonesia ini. Nah, ini kan kebablasan hanya satu agama yang diomongin. Ingat loh, di negara yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi, tidak mengenal dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Ya, hati-hati Anies Baswedan. Ya, apalagi saya waktu kemarin di TV One. Wah, Taufik. Oh, ini karena pengurukan, infrastruktur apa. Jadi sampah-sampahnya, urukannya dibuang ke sana. Ya, baru sekarang. Nanti kan saya tidak enak kalau saya bilang, oh, nanti tempat sampah mau dibikin tempat kegiatan agama. Kan nggak baik. Janganlah kita merendahkan. Karena itu yang saya katakan. Hati-hati, mulutmu harimau-mu. Ya, bilang aja mau reklamasi. Dan lucu. Wah, ada aturan sekarang. Oke lah aturan sekarang. Reklamasi itu dari satu tempat ke tempat pantai mesti ada sungainya. Kan gitu. Dibilang kan. Waduh. Orang paling tahu reklamasi itu di Singapura. Ya. Di beberapa negara yang reklamasi. Termasuk di kita juga ada. Di Manado. Itu reklamasi. Eh. Jangan sekarang. Daratan kok yang diperluas. Udahlah hentikan main-main kata-kata. Itu reklamasi. Ya. Mau bilang Singapura itu bukan reklamasi. Singapura yang dulu luasnya gimana sekarang udah berapa banyak luasnya. Itu nggak ada sungainya. Nggak ada apanya. Itu reklamasi. Ya. Hal-hal seperti itu. Yang aku bisa bilang. Si Ligir Sangku yang baik. Bang. Ini kan kita sempat beruntung juga. Menginterview dan berbincang-bincang dengan seorang pakar tata kota. Dr. Yaya Supriyana. Beliau adalah dosen di Trisakti. Beliau juga memang menyampaikan bahwa reklamasi itu ya kurang lebih sebenarnya sama. Antara di jaman Pak Ho dengan Pak Anies sekarang. Nah. Tapi pertanyaan saya adalah bang. Kenapa Pak Anies itu masih bersikeras. Dan bahkan muncul di media menyatakan itu berbeda bang. Ya itulah seorang Anies Baswedan. Karena itu surveinya juga turun kan calon presiden kan. Dulu kan sempat naik. Sekarang susul oleh ganjar. Karena rakyat kita cerdas. Udah lihat. Ini kawan hanya bermain kata-kata. Kenapa ini faktanya. Udah lah jangan bermain mata-mata. Itu beda-beda. Oke lah. Kalau mau dibilang beda tetap itu reklamasi. Tapi Betty. Beda-beda tipis dengan dia dan Pak Ahok. Hanya Betty tetap namanya reklamasi. Gitu. Jadi sahabat saya Kang Yaya itu betul. Yaya betul. Itu namanya reklamasi. Oke. Terus abang mendengar juga gak bang? Kalau itu sebenarnya reklamasi Ancol ini gak tercantum dalam rencana detail tata ruang RDTR Jakarta. Artinya ini ada potensi melanggar hukum. Iya. Ini jelas tidak tertantum melanggar hukum. Dan ingat. Saya senang ya. PDI Perjuangan. Partai saya yang ada di fraksi DPRD DKI. Mereka maju kencang. Ya merdeka. Mereka maju terus. Tapi salah satu yang Anis harus intropeksi. Hasil survei ada satu partai kecil loh. Partai baru. Ketua umumnya sahabat saya yang cantik jelita. Kita tahu semua partai anak-anak muda. PSI. Mereka selalu mengkritisi-mengkritisi kebijakan Anis Baswedan. Karena benar. Dan rakyat cerdas. Lihat hasil survei. Kali ini partai loh sekarang. Karena banyak kecerobohan Anis. Termasuk mengenai tidak melibatkan DPRD. Itu mitra dia. Partai itu sekarang berkembang. Hasil survei. Sekarang partainya. Si cantik jelita sahabat saya. Yang dulu dia kebetulan host. Sering mewawancara saya di TV One. Apa yang terjadi sekarang? Partai dia melebihi survei. Partai yang ada wakilnya di DPRD. Itu semua yang besarkan PSI siapa? Ya Anis Baswedan karena kecerobohan kesalahan-kesalahan dia. Dan hanya mempermainkan kata-kata. Cukup mempermainkan kata-kata. Rakyat udah jenuh dengar-dengar gitu. Contohnya tadi kan saya bilang. Rumah susun. Oh ini bukan rumah susun. Rumah lapis. Aduh ngeri kali. Ya. Jangan lah. Udah jangan lagi ya. Nggak baik. Oke. Bang. Bang. Jadi kalau memang ini menurunkan elektabilitas lah istilahnya ya. Dari survei-survei dari Pak Anis. Berarti kan justru dirugikan ya dalam hal ini ya. Mengambil kebetulan. Terus apa dong yang menjadi. Kenapa? Ngotot banget supaya reklamasi ancol ini supaya dijalankan atau berhasil. Apa motifnya? Motif dia kalau saya lihat ya jujur saja. Dia kan memang selalu sama Ahok itu dia kepingin tampil beda. Nggak sama dengan Ahok. Padahal sebenarnya apa yang dia lakukan sekarang juga semua. Mengenai pembersihan, mengenai trotor, mengenai macam-macam. Itu konsep Ahok semua kok. Tapi dia kan tampilnya dia bikin dalam hal lain gitu. Nah dia begitu. Tapi dia lupa ya. Jadi saya teringat begini. Di Surabaya nih. Di Jawa Timur. Jawa Timur. Ada satu gubernur. Kebetulan senior saya. Jadi tiap ada gubernur. Selalu dibilang nama dia dulu. Jakarta sempat begitu. Siapa gubernur Jakarta? Ali Sadikin. Siapa Cokro Plannerlo? Oh itu penggantinya. Yang lain penggantinya. Sekarang ada. Ikecing. Dan dia legend. Ahok. Ya. Dia lupa. Kalau dia begitu dalam hal ini Anies. Kalau ditanya orang siapa gubernur Jakarta? Ahok. Anies Baswedan. Oh penggantinya. Nah jadi Anies bikinlah warna ya. Warna dia sebagai profesor doktor. Yang dia katakan begitu walaupun kita tahu. Nyatanya. Beliau kan kena reshuffle juga kemarin. Jadi dia harus berani. Udahlah. Kalau kaitan reklamasi. Apalagi dia dulu sangat menentang. Sekarang dia mau mencoba-coba. Mencoba apa ya? Mencoba ngetes ombak. Jangan. Reklamasi itu sekarang pendukungnya menangis. Waktu saya di TV One. Dan waktu saya melalui Ruhur Buka-bukaan. Saya datang. Saya kirim juga tim saya ke kampung nelayan. Sebetulan ya terima kasih Lai Jir Sang. Saya juga YouTubers. Itu yang nonton. Wah banyak sekali. Waktu saya datang mereka nangis. Mereka kecewa. Dengan mendengar ancol itu. Itu. Oke. Berarti kan Abang kan sering ke lapangan juga ya. Terus ya kita lihat di YouTube-YouTube Abang. Jadi tepatnya dari serikat nelayan itu menyampaikan apa? Ke Abang atau ke tim Abang? Dan apakah mereka dapat tempat nantinya di reklamasi ancol ini? Ya kalau sekarang mungkin di desa sama ke Anies. Dia sekarang apa? Nanti dia bilang dapat tempat. Tapi yang saya lihat. Dari kawan-kawan mereka. Sahabat-sahabat saya ya. Mereka membela kaum nelayan yang termajinalkan sekarang ini ya. Hati kecil mereka. Mereka terasa tertipu. Kok itu yang saya lihat. Karena itu mereka marah. Ya. Karena mereka on behalf rakyat yang mengatasnamakan rakyat di sana. Ya. Taunya rakyatnya sekarang begini ya. Dikecewakan oleh Anies. Ya mereka ya kecewa. Ya jadi ya. Kalau suasana sekarang mungkin bisa aja nanti dikasih apa atau. Katakanlah tempat dan lain sebagainya. Tapi bukan itu. Ingat mereka bukan cari tempat itu. Mereka cari ikan. Mereka nelayan. Itu. Bang berarti bang kalau dalam hal ini. Kalau gol nanti jadi selesai. Ancol ini yang tadi katanya dibuat. Buat museum juga. Religi gitu ya. Dan katanya sampai ke taman bermain. Siapa yang diuntungkan dalam hal ini? Karena Ancol itu kan memang ada ya. Sekitar 40%. Kalau nggak salah sahamnya dari DKI gitu. Tapi kan sebagian lagi kan perusahaan. Jadi dalam hal ini siapa yang diuntungkan kalau misalkan ternyata nelayan pun mungkin nanti nggak dapat tempat lagi. Yang diuntungkan jujur saja ya. Akhirnya pengusaha juga ya. Tapi beda pengusaha waktu Pak Jokowi, Pak Ahok ya mereklamasi ya. Yang sukses itu ya. Yang sekarang malu-malu kucing. Yang satu sudah diizinkan. Yang dua argumentasinya kan enak aja. Oh karena sudah ada bangunan. Kan gitu ya. Yang nanti juga yang lain itu nanti ada bangunan dikeluarkan juga kalau itu izinnya. Saya yakin itu. Saya bilang sama Taufik. Anda berani nggak bertaruh dengan saya? Ya Wakil Ketua DPRD dari Gerindra. Ya dia gimana juga. Jadi hal-hal seperti inilah ya. Saya mohon ya. Janji kita, kita sebagai. Ya semua negarawan. Nggak mau dibilang politisi. Tapi pertanggung jawaban lah janji itu. Jadi apa yang dikatakan Pak Girsang tadi. Ya jujur saja ya. Rakyat itu kecewa. Ya rakyat itu kecewa. Tapi ini ya. Siap-siap dia. Belum lagi seperti saya katakan. Banyak agenda-agenda lain yang orang nggak bisa terima. Apalagi yang paling berat itu mengenai Formula E loh. Ya. Itu dia mesti hati-hati. Oke sebelum ke Formula E nih Bang. Karena nanti kan ada beberapa program lagi yang mungkin kita bisa diskusikan juga. Berarti kalau tadi Bang Ruhut yakin nanti pulau-pulau yang lain dilanjutkan. Artinya nanti ya sama aja semua yang dari yang tujuh plus pulau sebelumnya kan ada. Kalau nggak salah empat yang dilanjutkan karena sudah sempat gitu kan. Sisanya kan ada yang diberhentikan gitu. Artinya masuk Bang Ruhut tadi adalah. Bahkan yang sisa ini pun nanti semua akan diselesaikan, akan digunakan gitu ya Bang? Emangnya yang dua, yang tiga, yang empat itu sebelumnya ada. Nyatanya sekarang ada kan. Udah itu nanti ada yang ngawasin. Tanya dia udah bangun nanti. Udah lah itu yang saya bilang. Tolong jangan bermain kata-kata. Jangan kasihan rakyat itu. Nanti udah bang saya udah investasi kata pengusaha itu triliun rupiah. Mau apa? Hal-hal seperti ini. Dan jujur aja ya. Reklamasi itu selama untuk kebaikan sih nggak ada salahnya. Tapi itu kemarin senjata untuk selain ya. Dia tuh bisa menang jadi gubernur dan tim suksesnya apa? Saya tegas. Bicara di media sosial saya, di Twitter saya. Pengikut saya gede loh, 2 juta lebih. Menjelang 2,2. Menang karena apa sih? Karena Sarah. Ujaran kebencian. Udah itu naku-naku itu terorak ya. Kalau meninggal tidak disolatin ya. Ada yang lebih ngeri lagi loh. Lupa. Mereka suka lupa dengan omongannya. Kalau Ahok menang, Jakarta terbakar. Ini kan ngeri nih. Yang begini-begini. Jangan lagi lah. Ini sebentar lagi mau pilkada. Tapi bukan DKI. Di tempat daerah-daerah lain. Saya memohon poin-poin kaitan dengan fitna, ujaran kebencian, Sarah, teror. Jangan lakukan. Kita negara yang sangat sahduh, tenang, teduh. Bahkan lihat suasana corona sekarang. Negara kita ya, jujur aja ya. Salah satu negara bertahap tapi pasti corona ini bisa kita atasi. Nyatanya lihat, hanya beberapa negara yang diberi kepercayaan oleh yang ahli mengenai untuk nanti mengatasi corona ini, vaksinnya. Salah satu Indonesia. Karena ya, jujur aja. Tinggal sekarang kan kita hanya memohon masyarakat kita, isiklinlah. Bantulah sagas COVID-19. Bantulah melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Saya rasa itu. Oke, Bang. Kita masuk ke diskusi tentang program-program yang dijanjikan oleh Pak Anis sama Pak Sandiaguno ya waktu itu ya. Tentang rumah DP 0 rupiah. Sementara update terakhir, informasi yang kita terima. Memang sudah ada rusunaminya, rusunaminya, tapi dari 780 unit yang tersedia, hanya 85 unit yang terisi. Gimana tanggapan dari Bang Rohut mengenai hal ini? Tanggapan saya mudah aja. Nyatanya kontraktornya bapak belur, itu aja. Jadi mereka sempat gimana dengan janji-janji manis, mereka pusing kok sekarang. Jadi rumah 0% itu bisa dikatakan gatot. Gagal total. Jualan-jualan dia, mana dia yang gak gatot? Itu fakta kok. Belum lagi Sandiaga Uno. Oke-oce-nya, yang mana? Bisa, yang sudah dahulu berjalan. Gak mudah. Mau lagi, yang mana lagi? Bantuan perkecamatan, mana? Ke kelurahan, mana? Ke RTRW, mana? Semua menunggu. Saya mau tahu, mana janji-janji dia yang sudah terpenuhi. Gak ada. Kemarin masih ada yang bilang, oh ada reklamasi. Sekarang reklamasi dia lakukan juga. Jadi udah gak ada janjinya yang dia penuhi, kan? Itu fakta. Ada bang, itu yang penutupan apa? Hotel Alexis ya, kalau gak salah ya? Siapa bilang, masih jalan juga. Itu sekarang gara-gara corona. Nyatanya dalam bentuk lain, olahraga, fitness, apa. Jalan juga kok semua. Gak ada lah. Gak ada. Sekarang karena corona, ya kita protokol kesehatan semua gak balik buka. Kemarin-kemarin sebelum bulan Maret, abis Januari-Februari sudah mulai kok. Itu fakta kok. Jadi gak ada lah yang sukses dia. Jadi gak ada sekali itu bang? Gak ada, saya berani mengatakan itu. Nah setelah adanya sekarang mendampingi Pak Anies, kan kita publik lama menantikan, ada Bang Amariza ini yang menjadi wakup ini. Gimana Bang Ruth melihat perannya? Ya jujur aja, yang namanya wakil kan kita bisa mengerti lah. Riza apa sih yang dia bisa buat? Kan dia bagaimana Pak Anies Baswedan? Ya, apalagi dia masuk udah setengah jalan, udah masuk tahun kedua. Ya, jadi ya begitu aja gitu. Jadi ya rata-rata air lah. Kita mau bilang apa? Dan memang dalam etika juga dia gak bisa melebihi gubernur. Harus tahu diri dong. Ya, istilah almarhum ada pengamat. Saya kebetulan orang Bandung, Pak Rahmat Toleng, senior saya. Iya lah, udah yang namanya wakil itu kan serap. Jadi mesti ngerti lah. Jadi, mau lihat dia bagaimana? Wah, begitu-gitu aja. Emangnya Sandiaga Uno gimana waktu wakup? Ya, begitu-gitu aja, Pak. Jadi Bang Ruth, tidak melihat nanti ada dampak yang signifikan dengan sekarang adanya wakup ya, Bang? Nggak, nggak ada. Tapi untung ada, paling tidak dia tidak semena-mena. Itu aja. Ya, kalau yang lain, kalau kemarin-kemarin kan dia enak aja, kan jomblo kan. Melakukan apa aja. Sekarang kita harapkan, mudah-mudahan si patria bisa tegas, menegur. Ya, jadi jangan gimana gitu. Jangan sungkan-sungkan lah. Dia orang masih-masih muda kok. Kalau kayak saya nggak ada masalah ya. Orang berumur yang masih muda-muda, masih panjang kliang semua. Hal seperti itu. Hati-hati. Ya, Bang. Kita sekarang masuk tadi, Bang Sempat sudah menyampaikan tentang Formula E. Itu ada rencana memang Formula E itu, kalau dari penyampaian dari Pak Anies, menyatakan itu bagus untuk menjual Jakarta di muka global. Artinya nanti akan ada mungkin kesempatan pariwisata atau mungkin hal lain ya, industri lain gitu. Sementara DP 560 miliar telah diserahkan kepada penyelenggara. Gimana Bang Ruth melihat hal ini? Pertama Pak Jirisang yang terakhir Bapak katakan, DP sedemikian besar itu. Cepat masa lain. Cepat ambil. Lama-lama hangus itu nanti. Itu APBD loh, uang rakyat itu. Kenapa? Dia itu yang namanya feeling sebagai seorang gubernur. Udah sebenarnya banyak yang menolak, termasuk menembang-nebang pohon itu. Nggak diakui itulah permainan kata-kata. Udah itu malam dimasuki lagi pohon, tapi udah pohon yang lain. Nah, nyatanya liatlah sekarang. Kan beda. Ya, suasana dulu sama sekarang. Belum lagi diratain, mau dibikin pelataran apa. Nyatanya kan sia-sia semua. Sebenarnya dari awal, kalau dia bilang alasan dia mau bikin pariwisata biar eye-catching Indonesia ada Formula E. Bukan Formula E. Ada yang lain-lain. Banyak. Itu kan melibatkan, waduh, besarnya biaya. Jadi ya, saya nggak ngerti. Siapa yang ngompor. Ada juga sih yang ngompor pengusaha juga. Kebetulan yang dekat sama dia. Keluarganya. Saya tahulah siapa anak-anak muda yang di belakangnya itu. Tapi nggak enak saya angkat di sini. Tapi ya itu. Sekarang, tolong pertanggung jawaban lah. Uang yang setengah triliun lebih itu. Nggak main-main itu. Dan ingat loh. Itu mesti dibawa nanti ke arbitrasa internasional itu. Kira-kira bisa kembali nggak itu, wang? Jadi dia ini orang suka bilang begini. Wah, ini calon presiden 2024. Aku nggak pernah bilang dia calon presiden. Emangnya bisa. Banyak masalah yang akan mengganjal dia. Termasuk partai politik yang akan mendukung. Hukum. Bisa nggak 25 persen? Sekarang mau diminta jadi 15 persen. Presiden Trishol. Nggak berat. Karena saya yakin. Partai-partai besar maunya tetap 25 persen. Nah kalau itu ya susah dia. Nah susah. Paling ini head to head lagi. Tapi kembali. Mau head to head. Mau lebih dari head to head. Jangan mempermainkan Sarah. Jangan ujaran kebencian. Jangan fitnah. Jangan neror rakyat. Itu tidak baik. Oke. Bang, jadi artinya kalau misalkan tidak jadi nanti formula E ini. Ya berarti duit itu hangus dong ya? Itu yang saya bilang. Tadi Pak Girsang bagus sekali ya. Itu langsung bilang gimana bang uangnya? Cepat. Jangan sampai hangus. Kalau nggak bisa hangus loh. Saya nggak lihat perjanjiannya. DP tuh. Itu kan DP. Kira-kira saya nggak tahu tuh gimana. Karena itu cepat dipermasalahkan. Kalau hangus ya siap-siap lah dia. Dari mana gantinya? Udah itu para pengusaha yang ada di perjalanan. Saya tahu. Pengusahanya saya nggak usah bilang lah. Saya tahu di belakangnya. Mau nggak ganti? Nggak. Tapi nanti kalau udah jadi bermasalah. Saya akan bilang juga siapa pengusahanya. Nggak ada kusah. Tapi kalau sekarang jangan lah. Karena kita masih suasana COVID ya. Kita mendinginkan suasana. Tapi ini bahaya. Bom waktu udah banyak ditinggalkan oleh dia. Oke. Bang ini kan masih. Nanti kan sekitar Oktober ini kan berarti 3 tahun pemerintahan dari Pak Anies Baswedan. Masih ada sisa 2 tahun lagi. Lalu bagaimana Bang Bang? Kita sebagai warga DKI Jakarta ini tentukan mengharapkan satu perubahan. Lalu gimana Bang? Mungkin ada masukan dari Bang Ruhut juga untuk Pemda DKI Bang. Ya kalau masukan saya kepada Pemda DKI. Tetap tolonglah ya. Apapun kalian ASN. Gubernur boleh siapapun. Tapi kalian sebagai profesional karena kalian pegawai negeri. Tolonglah. Betul-betul kerja keras memperbaiki Jakarta ini. Udah itu kalian harus disiplin. Ya nyatanya banyak yang gak disiplin masih main medsos. Mengganggu-ganggu pemerintah pusat menghina-hina. Itu jangan. Ya. Sudah itu. Belajar. Saya rasa apa yang kalian dapat dipimpin oleh Pak Jokowi dan Pak Ahok. Itu pembelajaran yang paling baik. Ya. Kalau kalian pegang itu semua dengan baik. Saya yakin. Gubernur bisa berganti. Tapi kalian lah yang dilihat orang. Wah itu pegawai Pemda tuh. Tolong jagalah. Jakarta berada di pusat ibu kota. Belum pindah kan. Masih Jakarta. Jadi betul-betul bisa memberi contoh. Ya. Kepada pemerintah daerah lainnya. Ini saya mohon sekali gitu ya. Udah itu. Saya mohon juga. Ya jujur saja. Kerjasamalah dengan DPRD. Jangan jalan-jalan sendiri. Ya. Karena apapun DPRD itu harus digandeng. Walaupun saya ngerti kenapa dia gak mau gandeng. DPRD itu lebih banyak pendukung Ahok. Ya itu ya resiko lah. Kan kita mau bilang apa. Ya. Tapi itu yang saya katakan. Karena dia melakukan hal-hal yang bagaimana. DPRD-DPRD yang kritis, yang vokal itu. Membawa partainya sekarang menjadi partai-partai besar. Nah saya yakin itu partai nanti bisa lolos. Parlementer's hole. Ya. Mau itu masih perdebatan apa 5 persen. Karena sebagian masih mau 7 persen. Jujur saja. Kalau itu terjadi. Dia berat. Untuk menjadi calon presiden. Oke. Terima kasih. Terima kasih.